Sejak Sirene digaungkan, Rusia memulai operasi militer di daerah Donbass, Ukraina. Sejak saat itu, perang tidak bisa dihindarkan. Lalu berikut tiga hal yang perlu Anda ketahui, mulai dari serangan demi serangan, wilayah kekuasaan dan sikap internasional termasuk Indonesia, yang dapat kami himpun dari beberapa sumber termasuk dari PBB, yaitu United Nations for Regional Information Western Europe. Catatan jelang satu tahun operasi militer Rusia di Ukraina dimulai dari serangan yang terjadi 2014 lalu. Ketegangan antara Rusia dan Ukraina sebenarnya telah berlangsung lama. Rusia pernah menyerbu Ukraina pada tahun 2014 ketika kelompok separatis yang didukung oleh Presiden Putin merebut sebagian besar wilayah timur Ukraina. Saat itu, Rusia mencaplok Crimea. Perang di timur itu telah merenggut lebih dari 14.000 nyawa. Masih di 2014, serangan tak hanya terjadi di Crimea, tapi juga di timur Ukraina, yaitu wilayah Donbass. Wilayah Donbass terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Luhansk dan Donetsk. Banyak keluarga etnis Rusia di wilayah ini. September 2022, Presiden Putin mendeklarasikan aneksasi. Rusia resmi mencaplok empat wilayah Ukraina Timur. Empat wilayah tersebut adalah Zaporizia, Kerson Selatan, Luhansk dan Donetsk. Kecaman pun langsung datang dari PBB. Aneksasi dilakukan menyusul referendum sepihak ke Rusia atas daerah yang dikuasainya dalam perang melawan Ukraina. Selama operasi militer dilancarkan hampir satu tahun, ternyata perang ini justru cenderung maju dan mundur. Sebenarnya strategi demi strategi sudah dilancarkan oleh kedua negara. Dan beberapa waktu lalu saya sempat menguancari pengamat hubungan internasional dari Universitas Erlangga dan berikut analisanya. Yang menarik karena di awal perang itu Rusia tidak berkonsentrasi, tidak di timur. Karena klaimnya sebetulnya kan mereka ingin menyelamatkan orang-orang berbahasa Rusia dan etnis Rusia di timur, di Ukraina Timur, di Donbass. Tapi yang terjadikan waktu di tahun 2022, serangan Rusia itu bahkan tidak hanya di timur, tapi masuk juga ke ibu kota. Ibu kota Kiev itu ada di tengah, tidak di timur. Serangannya masuk ke sana. Serangannya juga ada di selatan. Jadi Crimea naik ke utara itu di situ di bagian selatan Ukraina juga ikut diserang. Jadi waktu itu sempat Rusia menguasai dan menyerang banyak wilayah. Tapi ternyata seiring perkembangan, Ukraina bisa bertahan. Pada saat itu ya bertahan mati-matian hampir oleh sempat di awal, tapi bisa bertahan, lalu dibantu oleh persenjataan dari negara-negara barat. Ada momen ketika akhirnya Ukraina bisa memukul mundur Rusia di beberapa titik. Nah jadi waktu itu kalau diperhatikan sebetulnya pergerakannya cepat. Rusia bergerak cepat masuk, Ukraina bertahan, lalu Ukraina serang balik. Jadi ada momen ketika sekitar bulan Juli, Agustus, Ukraina mulai menyerang balik. Lebih lanjut dari tarik ulur serangan Rusia di beberapa wilayah Ukraina, kini operasi militer di Rusia di Ukraina bahkan cenderung berjalan di tempat. Hal ini terjadi karena beberapa faktor. Bukan lagi Rusia menyerang dan Ukraina menyerang balik. Karena momennya adalah dua-duanya sudah punya wilayah yang mereka kuasai. Jadi Rusia ada di timur dan di tenggara, sementara Ukraina masih ada di tempat ya wilayah mereka yang sisanya kan. Dan akhirnya ini jadi berhenti. Jadi sekarang jadinya adalah perangnya Attrition War. Jadi perangnya itu berkelanjutan, lama, dan nggak bisa gerak kemana-mana. Karena akhirnya majunya pelan, mundurnya pelan. Jadi kalaupun Rusia maju, itu Rusia majunya akan pelan-pelan sekali. Jika perang yang terjadi saat ini tidak bergerak kemana-mana, bagaimana sikap internasional? Catatan selanjutnya yang dapat kami rangkum adalah tentang sikap internasional dan Indonesia. Rusia menjadi negara dengan sanksi internasional terbanyak selama 2022 dengan jumlah lebih dari 6.000 sanksi. Sanksi datang dari Amerika, Uni Eropa, dan beberapa negara seperti Swiss, Jepang, dan Inggris. Sanksi tersebut mulai dari larangan investasi hingga pembekuan aset. Dalam konteks Indonesia, sebenarnya Indonesia sempat mengambil beberapa aksi. Salah satunya mengecam aksi Rusia di panggung internasional termasuk di PBB. Bahkan pada Juli lalu, Jokowi sempat mengunjungi Kiev dan Moskwa dan bertemu kedua presiden. Namun sayangnya, posisi Indonesia tidak cukup seksi untuk menjadi jurudamai antara Rusia dan Ukraina. Soal ragu-ragu ambigu itu bahwa posisi kita itu kesannya ragu-ragu dan ambigu itu iya. Tapi kan kita karena mungkin, saya berusaha memahaminya, mungkin kita berusaha untuk tadi menjadi mediator kan. Berusaha untuk di tengah, berusaha untuk tidak berpihak. Tapi problemnya kalau kita begitu, kita nggak diterima. Ya Ukraina mungkin sulit menerima kita, karena kita jelas-jelas membiarkan saja kalau gitu kan kesannya. Tentara Rusia juga kalau kita memihak salah hati, memihak Ukraina, Rusia nggak terima. Jadi saya bisa berusaha memahami ambigu-nya kita itu dengan, karena kita masih berusaha untuk mendamaikan. Tapi ya memang kita nggak punya modal untuk kesan. Selain sikap yang ambigu dan ragu-ragu, faktor geopolitik menjadi salah satu faktor Indonesia. Menjadi negara yang tidak memiliki cukup modal, melakukan intervensi cukup jauh dalam konteks Rusia dan Ukraina. Bahkan sekedar untuk menjadi mediator. Karena memang Indonesia tidak punya modal yang cukup kuat. Ini problemnya. Indonesia memang punya hubungan dengan dua negara, tapi Indonesia tidak sekuat Turki. Misalnya, yang selama ini Turki yang berusaha untuk memediasi dua negara. Indonesia nggak punya modal sekuat itu. Indonesia tidak terlalu faham situasi konteks kawasan ya. Kita terlalu jauh dari Eropa Timur. Kita nggak faham secara kultural seperti apa. Jangan sampai nanti kita datang ke sana, kita salah ngomong. Paling gampang itu salah ngomong bahwa kita menganggap Rusia dan Ukraina ini mirip-mirip bahasanya. Itu udah salah. Karena nanti orang Ukraina nggak akan bisa terima kita jadi mediasi, mediator. Posisi Indonesia masih sulit diterima sebagai mediator. Namun setidaknya saat ini Indonesia tetap mengecam aksi Rusia. Sebagai wujud kepedulian terhadap kemanusiaan, Indonesia telah memberikan bantuan hibah tunai, obat-obatan dan alat kesehatan, serta komitmen rekonstruksi rumah sakit di Ukraina. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, realisasi program pengelolaan hibah sebesar 1,3 triliun rupiah. Fina Nabilah Imam Muhraib, Jakarta